Intro Halo guys, so again welcome back with me Oke jadi video kali ini gue ingin memberikan informasi aja kepada kalian Mengenai bug hide history terbaru update di tanggal ini Tanggal sekarang itu gue record di tanggal 9 Agustus jam 9 pagi Dan mungkin bakalan di upload nanti sore Karena dari DM Instagram beberapa banyak yang bilang mengatakan Kalau bug hide history itu sudah bisa lagi Jadi kita lihat aja chatnya ya Ini salah satunya dari Ajis Ilham yang bilang Bang hide history udah normal lagi, udah bisa lagi booknya ya kata si Ajis Terus kata si Yuoy ada juga yang bilang Bang ada berita di Facebook katanya hide history udah bisa diakses lagi bang Bener gak ya bang? Nah ini yang perlu kita garis bawahi Atau yang perlu gue jadikan konten supaya kalian paham Jadi gue gak tau beritanya itu dari mana Dari Facebook, link segala macam Gue gak tau sumber dari mana yang mengatakan Kalau bug history itu bisa lagi Terkecuali mungkin ada cara lain ya guys ya Atau mungkin mereka menggunakan cara yang sama Seperti pro player yang menghide Gak cuman history doang Tapi statistik pertandingan dan lain-lain dihide juga Which is itu tentu cara yang berbeda Dari yang bug yang biasa kita gunakan Ada pun dengan menggunakan cara yang biasanya Yang menggunakan bug hide history At one server Nanti gue tunjukin Jadi kalau kalian lihat di profile Memang, memang Kalau kita cek di profile lalu kita cek di hasil pertandingan Itu tombol sembunyikan hasil pertandingan ada Ya ada Dan menariknya Beberapa waktu yang lalu kan sempat di fix ya Sempat gue bikin konten juga mengenai yang sudah di fix Dan saat itu Itu tombolnya gak ada Ya tombolnya gak ada Nah sekarang ada lagi Nah apakah dengan begini berarti sudah bisa lagi Maksudnya sudah bisa di aplikasikan lagi Untuk bugnya di ori server Jawabannya belum tentu Ini hanya di advanced server Ya sembunyikan pertandingan ini hanya masih berlaku di advanced server Lalu gimana dengan cara bug yang biasa kita pakai Supaya yang di ori server juga bisa kebagian nge-hide Bisa atau tidak Gue akan kasih jawabannya Gue akan langsung coba di akun ini Sekarang juga Let's go Oke jadi buat yang mau joki Bisa langsung kalian order ke nomor di samping itu ya Ya guys ya Langsung aja kalian screenshot Cuman ini statusnya lagi lumayan antri Lagi panjang-panjang nih ya Dan dari game 5 ke mythic Epic ke mythic Lagi jauh-jauh Kalau kalian mau sabar bisa Ya bisa diproses antriannya Tapi kalau kalian buru-buru Jangan dulu Kalian screenshot aja dulu Siapa tau Siapa tau tuh pengen joki Karena ini official punya gue Itu pasti murah Aman dan bisa ditawar Langsung kalian order Biar bisa segera langsung diproses antriannya Well disini gue bakalan coba di akun gue Yang sebenernya Sampai sekarang itu statusnya masih ke height Ya kalau kalian cek ID gue 338-7494 Itu statusnya masih ke height Kenapa masih ke height Karena Walaupun Difix sama Moonton Itu dia karena sudah terlanjur Kita menggunakan bugnya Jadi dia kayak Nyangkut gitu guys ya Jadi walaupun Sudah difix sama Moonton Ya tetap akan terhide Karena sudah terlanjur Menggunakan bugnya Nah disini mari kita coba Apakah bener Sudah bisa lagi Karena disini gue pengen Menunjukkan history gue Gitu ya guys ya Disini kalau gue liat Punya gue sendiri ya Jatohnya Nggak ada tombol Hide history Terus gue bisa ngeliat Profil gue ya guys ya Karena akun gue sendiri Tapi kalau kalian yang liat Coba aja kalian liat sekarang Itu statusnya akan Ke height Jadi karena sudah terlanjur Nyangkut Walaupun kemarin sudah difix Nah disini gue bakalan Coba langsung Menggunakan bugnya Bisa atau tidak Langsung aja gue coba ya guys ya Oke disini gue udah pake bugnya Dan gue bakalan tunjukin ke kalian Apakah muncul Harus sih Nggak bisa 1 2 3 Ya kan Tombolnya Masih tidak ada Artinya apa Artinya ya memang bugnya Memang sudah difix sejauh ini Dengan menggunakan Cara yang sama ya guys ya Gue nggak tau kalau misalnya Mungkin yang kalian liat Atau yang mungkin Diposting di Facebook Yang bilang Masih bisa-masih bisa Itu adalah Cara yang beda Cara yang Mungkin bisa dikatakan VIP ya Atau berbayar Mungkin mereka kan Menggunakan software Atau aplikasi-aplikasi tertentu Atau bagaimana Nanti kalau misalnya Dapat bocoran Ya bakalan gue bahas juga Tapi yang jelas Untuk menggunakan Cara seperti biasanya Itu masih tidak bisa Disini gue udah menggunakan Bugnya Dan ya Nggak bisa Masih sebagaimana mestinya Cuman ya akun gue Yang ini masih jatohnya Terhide Karena sudah terlanjur Sudah nyangkut Jadi kalau ada Orang yang mengatakan Bug hide history Bisa lagi Perlu di Ini ya Perlu ditelusuri kebenarannya Karena Yang dimaksud bisa lagi Itu mungkin Maksudnya adalah Yang nyangkut tadi Yang sudah terlanjur Ya bakalan bisa terus Tapi buat yang baru Pengen nyoba Ya nggak akan bisa Karena gue udah coba Disini tidak bisa Jadi seperti itu aja Mungkin sedikit konten Dari gue mengenai Masalah bug Hide history Di update Tanggal 9 Agustus Ini gue record ya Jam 9 pagi Jadi Gue mengatakan Ini masih Difix sama Muntun Masih belum bisa Memang Yang muncul itu Hanya di Advan Stamper Nah ini Kalau di Advan Stamper Dia masih Muncul yang namanya Tombol sembunyikan Hasil pertandingan But kembali lagi Ini hanya di Advan Stamper Dan belum bisa Diaplikasikan ke Ori Server Jadi intinya adalah Belum bisa Semoga ini bisa Menjadi jawaban Buat kalian yang Penasaran Pengen di hide lagi Dan tentu aja Nanti kalau misalnya Ada cara baru Atau gimana-gimana Bakalan gue bahas juga Atau kalau misalnya Kalian juga Lebih tahu info Mengenai ini Bisa kasih tau gue DM aja di IG gue Nanti bakalan gue Baca-bacain DM dari kalian Thank you yang udah nonton Dari lo sampai akhir So jangan lupa Di like, share, komen, dan juga Di subscribe Thank you Bye